Nah apa kok ada uapnya segala lah ya ada bos itu menyebabkan apa kalau pagi kita ngarit pagi-pagi utuk-utuk kita sudah ngarit itu kambingnya nanti kurang sehat karena apa bos masih ada embun-embun yang menempel itu menyebabkan kambing selamat sore bos biasa bos ini kalau sore kita ngarit-ngarit dulu bos biasa kalau sore ini untuk pengaritan memang harus sore hari bos apa fungsinya nanti saya jelaskan boleh eh selamat sore ya bos ya ini saya memberi sepakan waktu karena waktu saya sudah patik serang ya bos dan sudah waktunya dikasih matang ini mau nih mau nih bisa anda lihat nanti caranya diamahkan ini rutinitas sore hari bos untuk memberi pakan kambing hijauan kalau pagi biasa kita konfer sore kita kasih kita bersihkan dulu dan nggak usah ragu-ragu ini satu ikat ini kita lah kasih semua biar sampai nah itu bos ini yang kecil satu itu baru saja memanakan diri bos ini juga dikasih begini bos gimana caranya dia makan walaupun cuma mau nih ya bos langkemnya sampai omak amuk ya bos dan itu tetap omak amuk bos ya bos bisa anda lihat sendiri mau nih mau nih yang saya saya berikan ini tidak ada yang ditolak oleh kambing-kambing saya ya tembak begini bos caranya ngasih makan nggak usah ragu-ragu semuanya biar sampai eh apa itu biar sampai puas dia memilih makanan untuk sore yang hari bisa anda lihat manganya seperti ini Alhamdulillah kambing sehat-sehat bosku gimana bos ini cuma mauni duang yang saya kasih soalnya apa di musim kemarau seperti ini Oh anda lihat sendiri ini kahanan di daerah saya ini nggak ada yang ramban-ramban atau hijauan yang untuk kambing selain mauni muda bos nah ini apa jangan salah bos ini mauni muda walaupun muda ataupun tua ini untuk mencegah cacingan bos saya tak perlu menjelaskan ya bos ini kenapa ini eh pencegah cacingan atau apa ya namanya untuk mengobati cacingan ya anda cari sendiri saja tapi biasanya kalau ada yang cacingan saya kasih ini bos buahnya atau mauninya nah ini kita kalau memberikan makanan untuk kambing-kambing itu yang bagus dan tepat itu adalah sore hari bos jangan pagi hari nah kalau sore hari kalau sore hari ini embun-embun pagi yang masih menepel di dalam daun-daun ini sudah hilang itu artinya bebas dari uap ya kita bos nah apa kok ada uapnya segala ya ada bos itu menyebabkan apa kalau pagi kita ngarit pagi-pagi utuk-utuk kita sudah ngarit itu kambingnya nanti kurang sehat karena apa bos masih ada embun-embun yang menempel itu menyebabkan kambing kembung nah itu ya namanya peternakan itu kita saling berbagi kita bos biar yo kambing-kambing kita itu waras-waras tidak pateng cegigis tidak pateng cegrik ya bos gitu ya mungkin kalau peternak lain ada yang berpendapat beda silahkanlah nggak apa-apa mungkin anda juga lebih senior lah daripada saya tapi kalau berdesaan seperti itu yang penting saya bisa memberikan apa yang eh saya pelajari sejak dulu ya bos pokoknya lama saya ini berternak-berternak kambing itu lama bos ya sejak tahun 1995 bos saya masih sekolah saya berternak kambing dan hasilnya sekarang ini saya masih berternak kambing juga bos waduh tapi nggak apa-apa ya ini kehidupan kita seperti ini oke yang subscriber saya semoga anda selalu sehat walafet ya bos ya jangan sampai sakit nanti kambing-kambing anda tidak ada yang ngopeni tidak ada yang mengurusi atau bos semoga usaha anda juga selalu lancar ya bos tidak ada kendala apapun lah yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu bos mungkin bisa berbagi pengalaman satu sama lain lah bos ya untuk ini ya bos ya untuk makanan kambing yang bagus itu adalah sore hari ke menurut saya sore nah paginya apa cober saja tiap sore terus saja untuk untuk hijauan ya bos untuk hijauan khususnya hijauan ini sore saja kalau menurut saya sampai itu mungkin ada sedikit manfaatlah untuk berpukar pengalaman ya bos itu dulu dan semoga video saya ini tidak membosankan dan selalu bermanfaat untuk anda oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih